Intro Demi kejar Inter, AC Milan icar 3 poin saat jumpa AS Roma Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menegaskan timnya akan mengincar kemenangan saat jumpa AS Roma demi memenuhi target untuk mengejar Inter Milan di pucuk klasemen seri A Milan sekarang ada di posisi kedua klasemen sementara seri A 2021-22 Mereka melaksin 42 poin dari 19 laga Sementara itu Inter ada di peringkat pertama, mereka unggul 4 poin dari Milan Padahal Milan sebelumnya sempat menguasai pucuk klasemen seri A Namun kisah musim lalu terulang lagi, di mana mereka terpleset di beberapa laga dan akhirnya disalit Inter Kisah itu baru berulang separuhnya Musim lalu Inter Milan bablas meraih Scudetto dan A9 cuma di posisi kedua saja Stefano Pioli tak mau kisah itu terulang lagi Maka dari itu di paru kedua kompetisi ini, ia ingin Milan tancap gas dalam meraih poin Termasuk di laga lawan AS Roma nanti Kami ingin memenang ke pertandingan sebanyak mungkin dan meraih lebih banyak poin daripada musim lalu Jadi itu berarti, paru kedua musim dalam tempo yang sangat tinggi Apakah kita mulai mengejar Inter mulai besok? Ya, tegasnya seperti dilansir football Italia Saya melihat tim yang lapar dan kami menciptakan tekanan ini pada diri kami sendiri Karena kami ambisius Kami perlu membuktikan diri di setiap pertandingan, sambung Pioli Stefano Pioli kemudian mengungkapkan ada 3 poin penting yang harus diperhatikan jika A9 ingin mengalahkan AS Roma Salah satunya terkait performa Brahim Bias Banyak yang fokus pada posisi awal statis kami Tetapi sistem kami tidak dapat diprediksi untuk lawan Kami juga siap untuk mengubah hal-hal jika perlu Serunya Brahim Bias sedikit kesulitan belakangan ini dengan ketajamannya Tetapi sisanya membuatnya bagus dan ia akan menjadi pemain penentu yang sama seperti di awal musim Sambung Pioli Roma berbeda, baik secara teknis maupun mentalitas mereka Karena Mourinho telah melakukan pekerjaan dengan baik Ini adalah 3 poin penting ke Gaspioli Renato Sanchez sebagai pengganti KC di Milan Ya atau tidak Legenda A9 Demetrio Albertini Merasa tak yakin Renato Sanchez akan bisa menjadi penggantian sepadan bagi Frank KC di skuad teroseneri KC merupakan salah satu pemain penting di skuad Milan Ia bisa dibilang termasuk tulang punggung skuad asuan Stefano Pioli itu Akan tetapi kini Milan terancam ditinggalkan oleh KC sebab kontrak pemain pantai gading tersebut akan berakhir pada musim panas 2022 nanti Milan sejauh ini tak berharap KC pergi Namun usaha mereka berpanjang masa aktif kontrak sang gelanda selalu menemui kegagalan Asa Milan pun disebut sudah menandai sejumlah nama pemain yang sekiranya bisa menjadi pengganti bagi Frank KC Salah satunya adalah gelandang Lil Renato Sanchez Pemain asal Portugal itu dalam 2 tahun terakhir tampil menawan baik di level klub maupun negara Akan tetapi Demetri Albertini mengatakan ia tak yakin Sanchez akan bisa menggantikan KC di Milan Meski ia seorang gelandang yang sangat bagus Ia masih muda tetapi sudah memiliki banyak pengalaman antara klub dan tim nasional Seorang direktur modern yang tidak biasa secara teknik sangat berbakat Ia juga cocok untuk model Pioli Ujinya pada Gazeta Dilo Sport Mengatikan KC bagaimanapun akan sulit bagi siapapun Cetus Albertini Asa Milan sekarang ini kekurangan stok pemain di lini tengah Pasalnya Frank KC dan Ismail Benesser harus berlaga di Piala Afrika 2021 Milan kemudian disebut bakal mendatangkan pemain baru pada Januari 2022 ini Namun ada juga kabar bahwa Rosneri bisa saja memulangkan pemain yang mereka pinjamban ke Bordeaux Yashin Adli Bagi Demetri Albertini Ia lebih suka dengan opsi memulangkan Adli ketimbang membeli pemain baru Yashin Adli sangat membuat saya penasaran Jika ada ruang untuk bermanufur dengan Bordeaux Saya harap Milan akan melakukannya sekarang Serunya Itu akan menjadi solusi ideal dibandingkan dengan apa yang saya katakan sebelumnya Ia masih muda Ia sudah menjadi milikmu Ia harus dewasa dan belajar untuk membuat jalannya di tengah persaingan tingkat tinggi Dan ia tahu bagaimana mengatur banyak posisi Dengan pemain violis sehingga mereka menyatu dengan cepat Tandas Albertini Kabar buruk untuk Milan Harga Sven buat menaik hari Rabu ini Kabar buruk didapatkan oleh AC Milan Setelah ada informasi bahwa harga bag Lilianis van Boatman Naik per hari Rabu 5 Januari ini gara-gara Newcastle Milan sejatinya punya 4 stock bag tengah pada musim ini Akan tetapi sekarang tersisa cuma 3 saja Pasalnya Simon Kerr mengalami cedera lutut parah Ia harus mengakhiri musim dengan lebih cepat Milan akhirnya bergerak mencari bag tengah baru pada musim dingin ini Kabarnya Milan saat mengidamkan servis bag Lil Boatman AC Milan pun dikabarkan sudah bergerak untuk memulai operasi transfer Sven Boatman Rencananya Milan ingin meminjam Boatman lebih dulu dari Lil Milan juga siap menyatakan opsi untuk membeli yang permanen di akhir masa peminjaman tersebut Namun opsi itu bisa berubah menjadi kewajiban untuk membeli secara permanen bila sejumlah syarat terpenuhi Pihak Lil sendiri kabarnya siap melego Boatman Mereka disebut membuka harga sekitar 30 juta euro AC Milan tahu bahwa perekrutan Sven Boatman dari Lil tak akan berjalan mudah Namun mereka disebut tak akan menyerah Tapi kini situasinya jadi lebih sulit Sebab kabarnya harga Boatman dikabarkan sudah naik Kabar tersebut dihembuskan oleh jurnalis ke Italia Gialuka Di Marzio via Milan News Di Marzio menyebut kenaikan harga bagi Belanda itu tak lepas dari kehadiran Newscastle The McPeace sebelumnya dikabarkan telah melepas penawaran lebih dari 30 juta euro Namun kabarnya Boatman enggan gabung Newscastle Akibat penawaran dari Newscastle itu, Lil kini akhirnya menaikkan harga Boatman Namun tak disebut secara pasti berapa harga yang kini dipasang untuk back berusia 21 tahun tersebut Milan intensifkan perburuan atas penyerang milik Nantes Raksasa seri AAC Milan dikabarkan mengintensifkan perburuan atas penyerang milik Nantes Randel Kelemuwani Milan pun sudah aktif bergerak mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tip Kabarnya, Milan sudah mendapatkan satu nama Ia adalah penyerang milik Nantes Randel Kelemuwani Kabar itu diketahui dari laporan Gazeta Delosport Laporan itu mengklaim bahwa Kansmilan merekrut Muwani cukup besar Sebab kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas 2022 nanti Bisa jadi, Nantes akan melepasnya pada Januari 2022 ini dengan harga mirip Akan tetapi ya, Sembilan tak sendirian dalam perburuan Randel Kelemuwani Pemain berusia 23 tahun tersebut, kabarnya juga dimonitor oleh Inter Frankfurt dan Mersele Meski demikian, masih ada kabar bagus bagi Milan menurut laporan tersebut Personeri dikabarkan berada dalam posisi terdepan untuk bisa merekrut Muwani Laporan itu juga menyebut bahwa jika nanti bisa mendatangkan Muwani Maka Milan akan melepas Pellegris Yang bisa cabut dengan status pinjaman ke klub lain pada Januari ini Kalau Muwani telah tampil sebanyak 65 kali bagi Nantes di semua jam kompetisi Dan mengemas 17 gol plus 12 asis Pemain asa Perancis ini akan sangat berguna bagi A9 Karena ia bisa main di hampir semua posisi di lini serang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!